Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada soal diperoleh I, sudut F sehadap dengan sudut B Sehingga besar B, sudut B sama dengan sudut F sama dengan 94 derajat I2, sudut C dan sudut D saling berpelurus Sehingga sudut C tambah sudut D sama dengan 180 derajat Sudut C tambah 120 derajat sama dengan 180 derajat Sudut C sama dengan 180 derajat kurangin 120 derajat sama dengan 60 derajat I3, sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 Sudut A tambah 94 tambah 80 sama dengan 180 Sudut A tambah 154 sama dengan 180 Sudut A sama dengan 180 kurangin 154 Jadi sudut A sama dengan 26 derajat Jadi sudut A adalah 26 derajat 22 Keliling terkarangan sama dengan Keliling jajaran genjang Yaitu rumusnya 2 x 14 x 10 2 x 24 Sama dengan 48 Jarak antar bilah Bambu 20 cm Banyaknya bilah bambu yang dibeluhkan 48 x 20 cm Sama dengan 4800 cm Per 20 cm Sama dengan 240 Setiap bilah bambu tingginya 0,8 meter Panjang bilah bambu yang diperlukan 280 x 08 Sama dengan 192 meter Jadi panjang bilah bambu yang diperlukan Bu Sari adalah 192 meter Kemudian Nomor 23 Jawabannya Ini gambarnya Tingginya 30 cm Atasnya 12 cm 5 cm 5 cm 5 cm Yang sejajar Jadi daerah I Bentuk persegi panjang L1 P x L 12 min 5 x 5 Sama dengan 5 x 7 x 5 35 cm Daerah I mempunyai ukuran yang sama dengan daerah B E daerah 2 E daerah 2 Dengan demikian L2 sama dengan L1 sama dengan 35 cm Daerah 3 berbentuk persegi panjang L3 sama dengan P x L 30 x 5 150 cm Luas huruf F adalah L 1 tambah L2 L3 35 tambah 35 tambah 150 Sama dengan 70 tambah 150 220 cm persegi Luas 3 huruf F adalah 3 x L 3 x 220 Sama dengan 660 cm persegi Jadi luas 3 huruf F adalah 660 cm persegi 24 jawabannya D Permasalahan tersebut dapat diilustrasikan sebagai gambar berikut Yaitu tingginya 15 Kemudian R Ini kapal P kapal Ki Jarak antara P dan kapal Ki 8 cm Yang kapal P dan Ki 12 m Misalkan R Ki jarak pengamat Dengan kapal Ki Ki O R Tinggi mercusuar 15 cm O Ki jarak kapal Ki Kaki mercusuar 20 m Jarak pengamat dengan kapal Ki R Ki sama dengan Akar O R kuadrat Ditambah O Ki kuadrat 15 kuadrat Tambah 20 kuadrat Sama dengan 225 Tambah 400 Sama dengan 625 Jadi akar 625 Sama dengan 25 meter Jadi jarak pengamat kapal Ki Dengan Eh adalah 25 meter 25 Jawabannya D Daerah yang diarsir Dibasasi oleh tarik busur Busur lingkaran Daerah tersebut Dinamakan Tembereng 26 Jawabannya C Keliling lingkaran Sama dengan 132 cm 2P Kali R Sama dengan 32 2 kali 22 Per 7 Kali R Sama dengan 132 44 Per 7 Kali R Sama dengan 132 R sama dengan 132 Kali 7 per 4 R Sama dengan 21 cm Luas lingkaran Sama dengan B Kali R kuadrat 22 per 7 Kali 21 Kali 21 Kacorek 22 Kali 3 Kali 21 Sama dengan 1386 cm persegi Jadi luas lingkaran Jadi luas lingkaran adalah 1386 cm persegi Jawabannya adalah A Kubus satuan yang terkena cat Pada tiga sisinya Yaitu kubus Satuan yang terletak di pojok Pada bagian Bagaimana soal Berikut rinciannya Berikut rinciannya Banyak kubus yang terkena tiga cat I1 Pada tumpukan kubus Satuan paling atas Ada 4 buah I2 Pada kumpukan 4 kubus Satuan ada 2 buah I3 Pada tumpukan kubus Satuan paling bawah Ada 4 buah Kubus satuan yang terkena cat Pada tiga sisi Adalah 4 Tambah 2 Tambah 4 Sama dengan 10 Jadi banyak kubus satuan Yang terkena cat Pada sisi Adalah 10 28 Jawabannya A Panjang kawat 4 meter Sama dengan 400 cm Kawat yang digunakan Untuk membuat kerangka limas Adalah 4 x 20 x 26 4 x 46 Sama dengan 184 cm Sisa kawat 400 Kurangi 184 Adalah 216 Sisa kawat untuk membuat kerangka kubus Panjang rusuk Kerangka kubus 26 x 12 x 18 cm Jadi panjang rusuk kerangka kubus Adalah 18 cm 29 Jawabannya B Sekitika TOA Siku-siku Di O Maka TA Sama dengan akar TO2 Ditambah OA2 Sama dengan 24 KW Sama dengan 576 Sama dengan 625 Sama dengan akar 625 Sama dengan 25 Dengan demikian Luas permukaan Kerucut LP LP Adalah P x R² Ditambah P x R x S P x OA2 Tambah P x OA Kali TA 22 x 7 x 7 Pangkat 2 Tambah 22 x 7 x 7 x 25 154 x 550 Sama dengan 704 cm Persegi Jadi luas permukaan kerucut Adalah 704 cm Persegi 30 Jawabannya A Lihat ada 2 bangunan Gabungan bangunan tersebut Terdiri atas balok Dan Timas Satu balok dengan panjang P 24 cm Lebar 15 cm Dan tinggi 8 cm Volumenya V1 Sama dengan P L x T 24 x 15 x 8 Sama dengan 2880 cm Persegi 2 Limas Dengan tinggi 6 cm Volumenya V2 Sama dengan Seperti 3 Kali lewat Alas Kali tinggi Seperti Kali 24 x 15 x 6 Sama dengan 720 cm Dengan demikian Volume gabungan 2008 V Sama dengan V1 Tambah V2 2880 Tambah 720 Sama dengan 3600 cm Jadi volume gabungan Adalah 3600 cm Kubik Demikianlah Anak-anakku Tryout Kedua Jawaban Bagian Ketiga Yaitu Nomor 21-30 Mudah-mudahan Dapat Membantu Anak-anakku Mengerjakan Soal Dengan Baik Jangan Lupa Subscribe Like Dan Tekan Tombol Lonceng Notifikasi Wassalam 3 Tidak 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 Buking Tidak Buking